Halo adik-adik, jumpa lagi di Sulamani, hari ini kita belajar tentang Menara Babel Kenapa Menara Babel dihancurkan oleh Tuhan? Karena ada kesembuhan manusia Oh ada kesembuhan manusia, betul ya Terus bagaimana cara Tuhan menghancurkannya, Gordio? Manusia yang kembang dibedakan bahasanya Oh dibedakan bahasanya, ya betul Nah adik-adik sekalian, kita ada Gordio Ini perkenalkan ada Selin dan ada Karolin Kita mau melihat keajaiban Tuhan Ini adalah menara yang kita buat dari Unostaco Adik-adik pernah main ya Unostaco ya? Siapa yang pernah main? Ayo! Nah, pernah main ya Nah adik-adik sekalian Oh belum pernah Nah adik-adik sekalian Kalau Tuhan berkenan Sebenarnya Menara Babel itu bisa Tidak hancur loh adik-adik sekalian Wow! Tetapi karena Tuhan tidak berkenan Makanya Menara Babel itu hancur Nah, ini sama seperti ini teman-teman Coba pegang yang satu ini deh Gordio Nih, kalau kita Unostaco itu harus hati-hati ya Secara bermainnya ya Jadi kita harus keluarkan Keluarkan Apa namanya Salah satu dari Iya Dari Batang-batang yang ada Nah, dia harus seimbang Sehingga dia tidak Rugu ya Nah, tetapi Bagaimana dengan ini ya Kita lihat ya Nah, ini ada Ini ada yang Coba Gordio ambil Nah, ini tengahnya sudah diambil ya Nah, mari kita berdoa Supaya Tuhan berkenan terhadap menara ini Dari Unostaco supaya tidak hancur Yuk, Gordio kita pegang Kita doakan Tuhan Tolong supaya menaranya tidak hancur ya Dan di dalam namamu kami serahkan Terima kasih Tuhan Amin Yuk, kita coba Iya Wow Bisa terbang ya Padahal sebenarnya kalau menaranya Tidak stabil seperti ini Dia bisa Hancur Coba hancurkan Gordio Yeay Oke, sekian dulu adik di sekalian Sampai jumpa lagi Tidak 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 Tidak